. Aktivitas Gunung Leotobi laki-laki masih tinggi sejak erupsi besar 3 November 2024. Gunung level 4 awas ini terus mengeluarkan materialnya hingga Rabu 20 November 2024. Laporan terupdate pos pengamatan Gunung Leotobi laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, mencatat erupsi pertama pukul 21 Wita dengan kolom abu 2.500 meter di atas puncak gunung berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut MDPL itu. Erupsi kedua terjadi pada pukul 15 Wita tinggi abunya mencapai 1.500 meter di atas puncak atau 3.804 MDPL. Sejumlah warga yang mengambil barangnya di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, yang jaraknya sekira 7 km dari pusat letusan, merasakan gemuruh kuat disertai getaran. Karolus adalah salah satu dari penyintas erupsi. Dia mengungsi ke tempat aman bersama keluarganya sejak Minggu 3 November 2024 atau saat pertama bencana besar. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi, serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut. Masyarakat mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu ke puncak Gunung Lewotobi laki-laki, jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!